Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Amin ya Allah Yang berhormat Mas Agus Yang berhormat Bapak-Bapak Saya salah seorang pendiri PMI Tahun 60 13 masyarakat Masyarakat ini Pendidikan PMI Di antaranya adalah Saya Sekarang yang 10 sudah meninggal dunia Tinggal 3 sekali yang 7 Satu Pak Pelit Muarhi Jakarta Yang kedua Monsef Nahlawi Di malam Dan yang ketiga Saya Saya bersyukur kepada Allah Saya masih bertemu dengan hati-hati Dalam rangka Melaksanakan Ahli Sunda Wal-Dhamma Sampai di amat nanti Amin Adik-adik yang saya mati Tadi sampaikan oleh Mas Kedua Mung Raksasi Akhir tahun Adik-adik Sekianya Sekianya 3 tahun yang liat Saya pernah kejatuh Pulang tahun PMI 353 Di Penyakara Yang datang ada Ketika 2000 Apa kata saya Sekarang-sekarang harus Ingat Kalau aku Sekarang PMI Jadi berdapat Yang korupsi Kita pukar Ketika itu Banyak orang Kita PMI Ini Yang Berjantah Oleh karena itu Ada Jadi saya ingatkan PMI Dijidikan itu adalah Memilih diri kita Jangan dikulakan Baik Jujur Dan sekali-kali Korupsi Jangankan Menantu saya Itu Delapan Suma saya Beritahukan Yang di Lampung Namanya Fadar Anaknya pertama Isikan Orang Lampung Jangan keuangan Di Provinsi Apkata saya Rina Kan Korupsi Baru-baru-baru Bisa Petit Keripuan Kasaya Harus ingat Atau Di dalam Isra Bermanapik Jiman Jiman Anda Jiman Jiman Apa Kata Mustahkir 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 Dibana Uli Sahabat Ya Rasulullah, apa mustahil-mustahil itu? Begini, kalau orang mu'min Berbuat yang baik Dia nanti meninggal Itu istirahat Karena rahmat Allah Sebaliknya, kalau orang fajit Orang sering, sering karpet diri Negara kita sekarang ini Mohon maaf Memunggah ada pejabat Terima kasih